Halo semuanya, salam spora kali ini saya baru beres menanam F2 yang di plastik karena yang pemula itu banyak banget yang menanyakan kalau bibit itu bagus yang muda atau yang tua saya sengaja buatkan video ini biar teman-teman yang pemula tahu bagaimana reaksi bibit yang tua dan yang muda dan apa saja perbedaannya kita lihat saja yang ini saya kasih bibit F1 yang tua dan yang ini bibit F1 masih muda kita kasih tanda ya oke, ini dia sudah saya kasih tanda yang ini yang bibitnya tua dan yang ini yang bibitnya bebat oke, kita lihat beberapa hari ke depan bagaimana perkembangannya oke, ini dia bibit yang aku tanam kemarin waktu tanam tanggal 3 dan sekarang tanggal 7 berarti 4 hari ini bibitnya yang muda dan ini bibitnya yang tua menurutku menurutku dua-duanya sama-sama bagus dua-duanya bagus ini yang bibitnya tua waktu itu saya pakai bibit yang sudah umur 2 bulan lebih yang tuanya seperti ini sudah pekat banget dan sudah tebal banget miseliumnya sedangkan yang muda saya pakai yang baru umur 20 hari tapi hasilnya sama-sama bagus dan kita lihat perbedaannya ini sama ini yang muda ini masih banyak yang belum kebagian miselium karena waktu itu bibitnya cuma di bagian atas saja berbeda sama yang ini kalau yang ini kecampur ke bagian tengah ini bekas bibit-bibitnya makanya sekarang tinggal sedikit lagi tapi jika kalian masih kurang yakin lebih baik kalian coba aja dulu sendiri yang tua sama yang muda itu bagusan yang mana menurut saya dua-duanya bagus karena saya sering pakai bibit yang sudah tua bahkan yang sudah umur 3 bulan lebih meskipun yang sudah tumbuh jamur saya masih bisa dipakai menurut saya karena saya sering melakukan itu kenapa saya bisa berbicara seperti ini karena saya sudah pernah melakukannya saya tidak akan merekomendasikan jika saya belum pernah mencobanya oke sekian dulu videonya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat selamat menikmati